Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ahudah. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Tentunya kita seringkali melihat orang membangun sebuah bangunan. Ketika dia membangun dan perencanaannya adalah bangunan yang satu lantai. Maka dia akan memperhitungkan fondasi yang bisa menjadi tumpuan dari bangunan tersebut. Fondasinya tidak terlalu dalam. Tapi ketika kita melihat ada orang yang ingin membangun bangunan yang sangat tinggi. Bangunan pencakar langit. Kita lihat fondasinya sangat dalam dan sangat kuat. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Akan pentingnya akidah dalam kehidupan kita. Akidah adalah fondasi bangunan agama kita. Agama kita ini syariat. Ada banyak amalan yang membangunnya. Maka kita butuh fondasi yang kuat. Kita butuh akidah yang kuat apabila kita ingin bangunan syariat kita kuat. Apabila kita ingin bisa dengan mudah mengamalkan syariat Islam. Yang kita dapatkan kita amalkan. Yang kita dapatkan kita amalkan. Yang kita dapatkan. Walaupun sedikit. Kita amalkan langsung. Apabila kita ingin seperti ini. Dan ini kebaikan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Maka kuatkanlah akidah anda. Pelajari akidah. Pelajari tentang keimanan. Keimanan kepada Allah. Keimanan kepada kitabnya. Keimanan kepada para malaikatnya. Keimanan kepada para rasulnya. Keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada takdir. Takdir yang baik. Takdir yang buruk. Pelajari hal itu. Pelajari tentang tauhid. Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid asma'u sifat. Pelajari tentang hal-hal yang gaib. Pelajari hal-hal yang gaib. Yang diceritakan. Yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Di dalam hadith-hadithnya. Inilah fondasi agama kita. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Selama 13 tahun. Beliau membangun akidah para sahabat. Ketika di Makkah. Beliau fokus untuk itu. Padahal kita tahu bagaimana fasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kita tahu bagaimana cerdasnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tapi beliau menjelaskan tentang akidah ini. Sampai 13 tahun. Ustadz-ustadz kita. Tidak sefasih Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan kita pun tidak secerdas para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tentunya kita butuh waktu yang lebih panjang untuk mempelajari akidah tersebut. Ketika akidah seseorang sudah tersentuh dan tergarap dengan baik. Maka orang tersebut akan sangat ringan dan sangat mudah untuk mengamalkan syariat Islam. Syariat Islam akan sangat ringan. Sebagaimana fondasi yang sangat kuat tersebut akan sangat mampu untuk menopang bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Begitu pula kita. Bangunan agama kita juga demikian. Apabila fondasi akidahnya sudah tergarap dengan baik. Maka syariat-syariat Islam akan sangat ringan, sangat mudah untuk kita lakukan. Inilah mengapa dalam kehidupan nyata kita sering melihat ada orang yang sudah belajar agama sampai bertahun-tahun. Tapi ternyata apa? Tidak terlihat pengaruh agama dalam kehidupan dia. Ada orang yang lulusan sekolah agama. Lulusan sekolah agama. Bertahun-tahun dia sekolah di sana. Lulus jadi pejabat korupsi. Ada. Kenapa demikian? Karena akidah belum tertancap dengan kuat di hatinya. Dia tidak terlihat adanya syiar-syiar Islam pada dirinya. Tidak terlihat dia berjenggot. Tetap isbal. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua pakaian yang berada di bawah mata kakinya nantinya di neraka. Rasulullah SAW sudah mengatakan demikian. Tapi tidak dia lakukan. Kenapa demikian? Karena dia malu misalnya. Karena dia merasa berat menjalankannya. Karena dia tidak pede dengan hal itu. Kenapa dia demikian? Karena akidahnya masih lemah. Ada orang-orang yang lulusan sekolah-sekolah agama. Tapi ternyata setelah lulus, ngamen. Setelah lulus, dia berada di pinggir-pinggir jalan. Pacaran dengan orang lain. Setelah lulus, dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan berzina. Nah, mabuk-mabukan. Ada yang demikian. Atau minimal tidak terlihat syiar-syiar Islam pada dirinya. Banyak. Kenapa demikian? Karena akidahnya tidak tergarap dengan baik. Coba lihat sisi lain. Sisi lain dari keadaan ini. Ada orang-orang yang baru belajar satu bulan. Baru belajar satu bulan. Tapi ketika itu, akidahnya sudah kuat. Dia benar-benar memperhatikan akidahnya. Satu bulan belajar. Kemudian akidahnya kuat. Dan mendapatkan pelajaran-pelajaran syariat Islam. Mendapatkan amalan-amalan syariat Islam. Dia amalkan. Dia tampakkan dalam diri dia. Dan dia tidak amal. Dia pede. Dan dia merasa ringan menjalankannya. Dia tidak peduli dengan omongan orang lain. Kenapa? Karena akidah dia sudah kuat. Karena akidah dia sudah tergarap dengan baik. Menancap di hatinya. Maka dia merasa ringan menjalankan syariat-syariat Islam. Dia merasa itulah kemuliaan. Dia merasa itulah yang menjadi sarana dia untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Maka jangan heran dengan hal ini. Oleh karenanya, kita harus sangat memperhatikan masalah akidah sebagai fondasi agama kita. Jangan menyepelekan masalah akidah. Banyak orang di zaman ini yang mengatakan, Sudahlah, selalu akidah, akidah, akidah. Kita sudah tahu semua tentang akidah. Tidak demikian, wahai saudaraku, wahai saudariku, seiman. Akidah ini ilmu yang sangat luas. Dan akidah ini perlu untuk kita perbarui terus-menerus. Kita perlu belajar akidah agar kita memang benar-benar kuat fondasi agamanya. Dan tidak mengapa kita mengulang-ulang kitab akidah. Banyak sekali ulama-ulama yang mengajar. Ini bukan belajar ya. Mengajar kitab akidah sampai 30 kali, sampai 50 kali, sampai 90 kali. Kenapa diulang-ulang demikian? Untuk menguatkan fondasi akidah ini. Dan mengulang-ulang maklumat yang sama. Itu juga sangat bermanfaat bagi kita. Makanya Allah SWT berfirman, Berikanlah peringatan dengan Al-Quran. Orang-orang yang takut ancaman. Berikanlah pengingat. Pengingat ini asalnya dia sudah tahu, kemudian diingatkan. Berikanlah pengingat. Sesungguhnya pengingat ini bermanfaat bagi manusia. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah SWT juga mengatakan, Berikanlah pengingat. Karena sesungguhnya pengingat sangat bermanfaat bagi kaum mu'minin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.